Keluarga besar Haji Ipong Mughlisoni di setiap bulan suci Ramadan dan menyambut hari kemenangan Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri, dirinya punya cara sendiri, yaitu berbagi kebahagiaan dengan memberikan ribuan paket sembako kepada masyarakat du'afa di wilayah Ponorogo. Saat dikonfirmasi Haji Ipong Mughlisoni mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak mau diekspos di media masa, akan tetapi kalau ini ada manfaatnya untuk memberikan motivasi banyak orang supaya melakukan hal yang sama, tidak apa-apa. Terang Haji Ipong Mughlisoni di sela-sela berbuka puasa dengan para tokoh masyarakat di rumah ke Prabonya, Rabu 12 Mei 2021. Menurut Haji Ipong, setiap tahun dirinya selalu rutin mengeluarkan zakatnya. Selain diserahkan ke badan ambil zakat, kata Haji Ipong juga menyerahkan zakatnya secara langsung kepada para du'afa dan masyarakat yang tepat menerimanya. Dikatakan Haji Ipong zaman Nabi, zakat itu seringkali diserahkan oleh si Muzaki kepada para penerima zakat, bahkan ada yang dipikul segala macam. Sejak dua hari lalu, lanjut Haji Ipong, dirinya meminta data ke Ketua RT siapa saja du'afa yang berada di lingkungannya. Dan hasilnya, ada sekitar ribuan paket sembako yang disiapkan untuk diserahkan yang pas dan tetap menerimanya. Haji Ipong, Wang Lisoni juga berharap dengan penyerahan ribuan paket sembako ini, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang selama satu tahun lebih ini mengalami kesulitan karena dampak pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, ponorogo bisa semakin maju, ekonomi segera bangkit, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti semula. Tandasnya Insya Allah hari ini tadi sudah berlangsung saya membagikan zakat. Zakat itu kan kewajiban, kewajiban kita sebagai muslim yang memilih harta melebihi nisot, melebihi yang syarikat itu. Dan sebenarnya ini saya tidak mau di-expose, tapi karena saya yang datang bertanya, ya ini saya jelaskan. Tapi ya tidak apa-apa lagi di-expose, barangkali ini bisa memotivasi orang-orang yang lain yang belum menjadi musyaki, tetapi sudah saya harus menjadi musyaki, biar tergerak hatinya juga ikut-ikut berbagi zakat. Karena membagi zakat ini bagian dari, apa namanya itu, kestia kawanan sosial, ya kestia kawanan sosial. Nah tahun ini saya zakat itu, usaha dengan tahun-tahun sebelumnya, beberapa uang itu saya serahkan langsung kepada beberapa ulang keambil zakat, dan ada beberapa barang yang saya bagikan langsung kepada masyarakat. Tapi karena jumlahnya banyak sekali, ya yang bagi bukan saya, saya bikin tim, saya bagikan. Sudah bergerak sejak subuh tadi, sampai sekarang belum selesai, tapi ini kita bagikan kepada du'afa, du'afa yang tempatnya atau alamatnya terjangkau. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, du'afa yang ada di puasok-puasok, yang ada di desa-desa, yang mungkin tahun ini saya belum bisa, zakat saya belum sampai kesama, ya. Ya mudah-mudahan keceginya akan melakukan terus, tahun depan bisa sampai kesama. Anang Sastro, JKTV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.